kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekah nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba update untuk aplikasi tema di Poco X3 Pro ya ataupun di device Xiaomi lainnya Oke untuk aplikasi tema yang saya pakai saat ini ini versinya kita coba lihat dulu teman-teman ya Nah ini dia versinya adalah versi 2.1.1.7 global nah disini kita akan coba update ke versi paling paling terbaru apa aja nanti perbedaannya ya kalau kita coba masuk ke dalam aplikasi tema kita masuk ke sini ya kemudiannya ini tema ya Oke nah untuk ediperasi yang kali ini pakai saya tadi itu ada MIUI 13 gambar animasi ataupun bisa dibilang kristalisasi nah nanti setelah kita coba update apakah kristalisasi ini masih tetap akan ada atau tidak ada teman-teman ya Oke langsung aja kita kita coba update ya ke versi terbaru global nanti kalau misalkan teman-teman disini ingin coba seperti biasa saya akan simpan linknya di deskripsi box ya Oke langsung aja ya di sini kalau kita coba lihat dulu ya untuk di bagian tema seperti ini ataupun untuk tampilan daripada disininya seperti ini ya nah modelnya kebawah seperti ini teman-teman Oke nah ini dia ya huruf-huruf nggak saya download masih belum seperti itu teman-teman atau pengaturannya kita coba lihat di sini seperti ini ya kalau misalkan kita coba periksa pembaruan kita coba lihat apakah ada pes terbaru apakah anda sudah yang terbaru katanya Oke kalau di sini ya secara sistem tapi ada yang lebih baru teman-teman maksudnya nanti kita coba update Oke nah itu ya kemudian ikon huruf kemudian juga ada wallpaper seperti itu ya Oke langsung aja disini kita coba update aplikasinya ke PC terbaru teman-teman disini saya sudah sediakan aplikasinya langsung aja kita ke aplikasi dan ini dia versi 22.1.5.12 global ya itu teman-teman langsung aja kita coba update dan kita coba lihat di sini nanti perbedaannya seperti apa ya dan ini berhasil terinstall teman-teman dan disini sudah ke versi paling terbaru dan disini untuk Poco X3 Pro saya ini di versi MIUI 13.0.8 global ya ini juga versi global teman-teman nah ini teman-teman bisa lihat ya ukuran saya di penyimpanan tema ini sekitar 1,6 GB loh kok Bang gede banget ya karena disini di di HP ini banyak tema-tema yang tersimpan tema-tema yang saya download itu akan tersimpan disini jadi kalau misalkan nanti teman-teman hapus data ini otomatis akan terhapus teman-teman data-datanya ya dan juga akan terhapus untuk tema-tema yang sudah download download yang sudah di-download itu teman-teman ya itu jangan sampai ya karena rata-rata nantinya tema-tema yang populer itu bisa hilang bahkan seperti kaya tema A14 itu keren banget tema sekarang sudah kagak bisa teman-teman enggak ada gitu kan harus menggunakan file MTZ itu pun ya kalau HPnya enggak arut tidak permanen teman-teman kecuali beli ya untuk temanya seperti itu ya Oke disini kita sudah keter yang ke tema yang terbaru langsung aja disini kita coba cubit aja teman-teman ya seperti ini dan kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi tema nah disini untuk tadi ya tema kristalisasi ataupun wallpaper kristalisasi ini masih ada teman-teman ini tema default tema bawaan ya yang animasi gerak seperti ini kemudian untuk ini adalah animasi wallpapernya nah ini kristalisasi ternyata masih aman ya ada di versi kali ini Oke selanjutnya kita coba lihat di bagian yang gambar orang ya di sini nih kita klik tampilnya juga masih tetap sama dan ada beberapa yang memang katanya kalau misalkan kita coba masuk ke dalam tema itu di paling bawah itu ada custom ataupun import nah biasanya kalau misalkan teman-teman HPnya mampu mengimport misalkannya import atau memasukkan tema Nah itu file MTZ itu kita bisa masukkan disini dan permanen ya itu dia kalau misalkan hal seperti itu syaratnya harus root HPnya teman-teman ya itu harus di root karena kalau di root itu kita bisa mengakses file system ya itu bedanya jadi kalau di root itu kita juga bisa memasukkan file-file teman-teman seperti obb file game dan sebagainya itu bisa teman-teman kalau divasenya di root utama tema-tema seperti ini juga itu bisa di copy paste kan langsung masuk ke dalam file tema yang ada di sistem ya karena di root itu bisa kalau nggak di root ya nggak bisa teman-teman nggak bisa kita akses terus apalagi sekarang di Android 12 itu lebih ketat Android 12 ya kalau Android 10 itu masih bisa teman-teman itu masih bisa kita ekstrak yang ini ya kita ekstrak kita pindahkan itu bisa kalau di Android 10 kalau Android 11 12 itu udah susah teman-teman sudah dikunci bener-bener aman lah intinya untuk file sistemnya kecuali di root tadi ya oke nah seperti ini ya teman-teman ini tema-temanya kalau tema yang saya pakai di Poco X3 Pro ya Nah ini tema beautiful magic juga ini favorit saya tema 14 juga favorit saya teman-teman sekarang tema 14 ini sudah susah dicari paling menggunakan file MTZ ya oke seperti itu nah ya kemudian ini juga nih iPhone Max ya ini juga sudah nggak ada teman-teman ini juga adanya apa namanya adanya file MTZ nya itu nggak ada file yang memang kalau kita cari di tema itu kagak ketemu kagak ada oke seperti itu teman-teman ya Nah kalau kita coba lihat di sini ya Nah ini ada karena apa sepak bola katanya ya kalau sebelumnya cekanya enggak ada nih karena apa sepak bola ya seperti itu teman-teman kita coba deh yang karena apa ya karena apa waraga Oh bentuknya seperti ini keren di teman-teman nih cuman emang ini harus beli ya tuh ini premium nah ini ada yang gratis ini gratis ini gratis jadi bisa dipilih lah ini temannya kok lumayan ya keren-keren nah ini vote buat CDM ini keren nih tuh Hai ini keren teman-teman serba hijau gitu ya mantep ini Hai ini juga keren nih wih ini keren ini temen-temen nih uh lihat ini keren nih asli kayak tembus sistem deh ini ya tuh wih mantap tuh bisa di eksplor aja bisa teman-teman cek nanti ya setelah update aplikasi tema terbaru ini ini global jadi meskipun rum Indonesia itu bisa teman-teman install versi ini karena ini stabil global ya bukan versi Cina teman-teman Oke jadi seperti itu aja mungkin yang temen-temen setelah kita coba update ya tampilnya seperti ini lah ya mungkin ada peningkatan performa atau lain sebagainya ini ya seperti itu ya kalau disini saya masih menggunakan super well paper ya karena sebelumnya kita sudah bahas dan bisa di install temen-temen untuk super well paper ya oke nah disini tadi saya lupa ya belum belum cek di well paper ya nah ini ada super well paper dan aman sekarang tempat planet merah belum terinstall di sini kita tinggal diperbarui aja ini ada tinggal perbarui jadi kalau di sini kalau misalkan di super well paper itu kita harus sering cek teman-temannya kadang kita kita harus install lagi kadang kita harus perbarui seperti itu jadi ya seperti ini aja mungkin teman-teman ya untuk update aplikasi tema terbaru di Poco XT Pro ataupun teman-teman bisa dicoba aja nanti di device Xiaomi karena ini hampir semua yang penting HP Xiaomi lah ya itu bisa install aplikasi ini teman-teman Oke jadi itu aja mungkin ya teman-teman mulai disini ada informasi yang bermanfaat dan ya kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini teman-teman jangan lupa like dan juga bantu share berikan informasi kepada teman-teman yang lain ya yang belum tahu tentunya Oke itu aja mungkin ya teman-teman sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke mantap teman-teman geometri ini geometri keren teman-teman sih asli cuman kalau di device yang ringan itu wah berat temen-temennya ataupun di kayak di Redmi Note 11 itu berat banget selamat menikmati